Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohannes Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea Yaitu Danau Tiberias Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya Ketika itu pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya Berkatalah ia kepada Filipus Dimanakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang mendang dilakukannya Jawab Filipus kepadanya Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas Saudara Simon Petrus Yesus berkata kepadanya Di sini ada seorang anak yang membawa lima roti jelek dan mempunyai dua ikan Tetapi apalah artinya itu untuk orang sebanyak ini Kata Yesus Suruhlah orang-orang itu duduk Ada pun di situ banyak roti Ada pun tempat itu banyak rumput Maka duduklah orang-orang itu kira-kira lima ribu laki-laki banyaknya Lalu Yesus mengambil roti itu Mengucap syukur Dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki Dan setelah mereka kenyang Ia berkata kepada murid-muridnya Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih Supaya tidak ada yang berbuang Maka mereka pun mengumpulkannya Dan mengisi dua belas bakul penuh dengan potongan-potongan Dari kelima roti jelek Yang lebih setelah orang makan Ketika orang-orang itu melihat mujijat yang telah diadakan Yesus Mereka berkata Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang Dan hendak membawa dia dengan paksa Untuk dijadikan raja Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri Demikianlah Ia menyingkir Tuhan kita Terima kasih atas Soprat Terima kasih atas Soprat